Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Reyes di channel Vail Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di kota Malang dan kita mau ngelihat satu mobil modifikasi dari anak-anak Malang. Atau biasanya kalau di sini tuh bahasanya anak-anak ngalam. Nah, kebetulan kita akan kembali lagi ke konten mobil temen. Ini dia. Mobil Temen. Nah, kali ini gue juga sudah langsung ditemani sama owner-nya langsung. Apa kabar bro? Baik-baik. Baik-baik ya? Boleh perkenalan diri dulu dong? Nama saya Raymond. Biasanya dipanggilnya? Ray. Ray? Ya, atau kalau nggak Mon. Ray kalau nggak Mon? Ya. Yang penting jangan dipanggil Mon, tambahin lagi jangan ya? Jangan, jangan. Jangan ditambahin Ter. Menter. Menter. Oke, jadi ceritanya, gue itu dikirimin mobilnya dia sama salah satu temen gue. Bro, ini ada satu mobil diesel yang cukup, apa ya, bisa dibilang cukup viral di daerah Malang. Apakah itu benar? Ya, kalau orang luar banyak sih bilangnya seperti itu. Oke, orang-orang luar? Iya. Luar apa nih maksudnya? Temen-temen. Oh, temen-temen banyak bilang seperti itu. Jadi, apa yang bikin mobil lo viral? Metos Instagram. Metos Instagram. Iya, benar. Instagram. Benar sih. Kalau nggak gara-gara Instagram, nggak bakalan viral ya? Oke. Bro, Bro Ray ya? Atau Bro Mon? Bro Ray aja deh, Bro Ray. Bro Ray? Boleh. Boleh nggak lo kasih tau gue dulu dong? Ini apa sih sebenarnya mobilnya? Di belakang lo ini ada mobil apa sih? Basic-nya itu apa? Innova Venturer. Tahun? 2021. 2021. Masih baru. Masih baru banget. Kenapa mobil baru bisa viral? Karena ada sesuatu ikonik yang rotinya ini. Dan plat nomornya roti itu yang bikin jadi viral. Oh, plat nomornya N? Plat nomornya N12 OTI. OTI. Jadi kalau dibacanya roti. Terus ditambah ada yang barusan pasang cutting ini. Jadi ikonik banget. Roti Venturer? Oh, jadi mobil ini punya nama? Iya. Roti Venturer. Namanya jadi Roti Venturer. Oke. Punya Instagram sendiri nggak mobilnya? Apa Instagramnya? Nama Instagramnya rotiventurer.2gd. Nah, ini ya buat teman-teman yang mau tau Instagramnya apa bisa langsung cek. Oke. Sekarang gue mau tanya. Kenapa lo pilih Innova Venturer? Karena mobilnya enak buat harian. Enak buat balapan juga. Udah, itu aja alasannya. Enak buat harian dan enak buat balapan. Berarti lo sebelum beli mobil ini emang udah cobain mobilnya? Udah pernah coba. Udah pernah punya Venturer yang 2018 juga malah. Oh, oke. Terus ganti jual, ganti yang 2021 ini. Berarti lo upgrade lah ya? Betul. Ketika Venturer keluar 2021, yang 2021 lo jual. Betul. Makanya lo sekarang pake yang ini. Bener sekali. Oke, biasanya nih kalau yang namanya mobil viral itu pasti ada something. Entah itu dari modifikasinya. Entah itu dengan ada drama-drama apa segala macem. Entah ataupun itu dari ikoniknya. Nah, kalau dari kacamata gue nih yang pertama kali gue liat itu adalah sangat ikonik itu dari pelatomor yang tadi. N12 OTI. Atau misalnya kita baca, N-ROTI. Udah gitu ada livery-nya, ada tulisan Roti Venturer di bodi mobil, dan ada gambar ROTI. Itu gambar ROTI-nya megang apa, bro? Itu gambar ROTI-nya megang intake sama megang turbo. Waduh. Jadi kalau makan ROTI ini langsung kenceng? Jadi istilahnya kayak ROTI BALAP. ROTI BALAP. ROTI BALAP. Nah, kenapa lo ngasih nama ROTI BALAP? Gak cocok ROTI Venturer aja. Karena mobilnya tipenya Venturer. Oke. Masuk angka-angka. Oke, berarti secara tidak langsung lo udah ngeklaim bahwa mobil lo lo pake buat balap, dan anggap lah ga lo pake buat balap, tapi menurut lo mobil lo kenceng. Kalau gue boleh tau nih, kita mau bongkar modifikasinya. Apa aja sih yang udah lo modif dari si ROTI Venturer ini? Turbo, custom piping. Ini di bagian engine ya? Ya, turbo, custom piping, pasang ultra boost juga, stroker pump, nozzle, full system ganti semua, exhaust full system, radiator ganti, radiator ganti, oh ya ganti yang lebih gede pasti ya. Ya, koyorat. Abis gitu intercoolernya pake core flex yang besar. Terus lo tambahin ini lagi ga sih? Biasanya kan kalo pake turbo tuh mesin cepet panas kan? Pake pendingin oli gitu ga sih? Ada pake intercooler hidden. Ada juga berarti. Ada juga. Oke, nah itu kan kalo bagian engine nih. Kalau untuk intercooler sendiri, apa yang udah lo modif? Interior cuma bagian panel-panel karbon. Oh, panel-panel di mobil ganti pake karbon. Selebihnya kayak joknya, setirnya gitu. Tetep mempertahankan orinya karena dibuat daily. Tetep mempertahankan orinya karena dipakai daily. Mengunggulkan kenyamanan buat daily, buat kerja soalnya. Oke, nah pertanyaan gue nih. Emang kalo misalnya lo dimodif, jadi ga nyaman? Kadang kalo misalkan di ganti jok racing gitu kan ga nyaman banget buat harian. Bener, 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 bener. Jadi aku nyari mobil yang bisa dibuat harian enak, juga dibuat balap enak gitu loh. Pinteng juga. Oh, oke. Ini, gue mau nanya nih ya. Ini mobil sering balapan liar ga nih? Ya, cuma beberapa kali doang sih. Cuma beberapa kali doang. Pertanyaannya menjebak ya? Beberapa kali doang. Beberapa kali doang. Selebihnya? Ikut drag. Ikut drag. Berarti emang lo udah bangun mobil ini, memang lo spesialin untuk balap di drag ya? Iya, di drag race. Betul. Oke. Terus, modifan tadi udah ya bagian lo? Mesin udah. Eksterior sih kalo gue liat ga ada yang berubah ya? Paling cuma lampu ya? Cuma lampu, pellet, gitu-gitu doang. Sama panel-panel karbon-karbon doang. Panel-panel karbon aja. Nah, kan pertanyaan gue. Lo modif mobil tuh, modif mobil ini ya, terutama Eurotif Venturer ini. Alasannya tuh apa sih, gitu loh. Maksudnya, kenapa sih lo sampai kepikiran, sampai lo memodif mobilnya jadi mobil kenceng, gitu kan. Turbonya lo ganti, bagian aja mesin bener-bener. Itu kan gue yakin, di bawah kap mesin lo itu, ada ratusan juta yang teriak tuh. Ya, betul. Betul ya? Betul. Berapa tuh? Estimasi lo, di bawah kap mobil lo itu berapa? abis kira-kira? Kalau yang di bawah kap itu sekitar seratus, seratus, seratus tiga puluhan lah. Seratus, berarti antara seratus sampai seratus mwapuluh juta lah ya? Ya, segituan. Wow, luar biasa. Gimana rasanya? Puas aja. Puas banget. Lo udah merasa, udah cukup nih? Maksudnya untuk modifikasi bagian engine, udah merasa cukup? Cuman ke depan ada kepikiran untuk upgrade turbo lagi, mas Yan. Oke, dan gue kan pernah dengar nih, katanya mobil ini sempat megang waktu tercepat ya, untuk sekelas Innova Venturer? Yang iArt, yang kelas Venturer iArt yang terbaru. iArt itu berarti yang masih ini ya? iArt itu tahun 2021 ke atas. Oh, yang 2021 ke atas. Kalau 2020 itu nggak iArt. Iya dong, iArt itu kan teknologi baru kan? Ya, betul. Oke, berarti untuk sekelas Venturer dengan metode iArt itu, ini paling kenceng? Time Drag-nya paling kenceng tanpa WMI. Oke, tanpa WMI. 9.10 second. 9, 201 meter ya? 201 meter. Oke, nah, ini gue mau nanya deh, lo emang bener-bener ngerti tentang mesin? Jadi, ini sekarang gue pengen kasih juga knowledge buat teman-teman semua yang nonton. Apakah seorang Bromon? Kayaknya lebih enak Bromon ya? Ya, ya, ya. Boleh, boleh. Berhubung kita dekat Malang. Malang kan dekat Bromo kan? Betul, 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 betul. Bromon ini, lo emang udah ngerti mesin sebelum lo modif ini? Atau gimana? Ngerti mesin dikit-dikit lah. Tapi sebelumnya enggak pernah main diesel, main diesel baru pertama kali ini. Oh, ini main diesel pertama kali? Baru pertama kali ini. Nah, terus kayak lo sampai habisin duit sampai 100 juta lebih gitu ya? Apa lo enggak takut dibohongin gitu? Enggak sih, kan aku pasti sebelum modif itu aku juga ngeliat-liat cek harga pasaran dulu. Ngeliat-liat toko-pedia. Ini harganya berapa? Kalau enggak WA tanya-tanya di toko. Ini harganya berapa dulu? Kan enggak langsung beli, langsung beli. Oke. Nah, itu tadi salah satu tips yang menurut gue cukup, apa ya, cukup emas ya? Jadi kalau lo mau modif-modif itu jangan terpatok pada satu toko. Satu toko. Ya. Pasti aku harus cek-cek dulu di toko lainnya. Jadi enggak malu, enggak malu untuk bertanya-tanya. Enggak malu untuk tanya, untuk tahu nih, berapa sih harga pasaran barang yang mau kita beli. Contohnya kayak tadi lo ganti intercooler nih. Intercooler. Lo pasti nanya dulu dong. Tanya dulu dong. Di toko A berapa. Betul. Oke. Itu salah satu strategi yang cukup bagus sih. Jadi bukan enggak mungkin sih, jadi agak susah untuk ditipu ya? Ya. Karena udah cek di semua toko harganya. Terus, udah jadi nih mobilnya. Udah jadi mobil paling kenceng nih. Dan mobil lo, kalau gue denger-denger juga, ya salah satu mobil yang cukup viral lah di kota ngalam ini kan. Gimana rasanya? Seneng aja. Jadi mobilku ini banyak dikagumin orang banyak. Seneng aja. Kebanggaan tersendiri. Disukai banyak orang. Oke. Maksudnya gini loh, ketika lo menjadi salah satu panutan nih, bagi teman-teman modifikasi, anggaplah di Malang lah ya, terutama gitu kan. Mungkin di luar kota pun gue rasa juga pasti ada. Ada. Gitu kan. Lo punya tips and trick sendiri gak sih? Atau lo punya saran gak sih buat mereka-mereka yang mungkin punya Venturer juga, atau mereka punya mobil diesel dan pengen main mesin kayak lo. Maksudnya pengen kenceng atau gimana itu? Iya. Ceritanya, anggap lah misalnya gue nih, gue salah satu fans mobil lo nih misalnya. Fans lo deh gitu kan. Terus gue pengen kenceng juga. Tapi gue gak ngerti mesin. Lo punya saran gak sih? Tadi kan udah-udah kasih tadi sedikit tips. Tanya-tanya lah satu toko sama toko lain. Terus lain itu apalagi? Belajar sama orang-orang lain yang pemain diesel. Jangan malu-malu untuk bertanya sama pemain diesel yang sudah lama. Oh, intinya lo harus tetep, ibaratnya walaupun ini lo tetep ngobrol ya? Tepep ngobrol. Jadi sama komunitas diesel ataupun di luar komunitas pun, juga sering ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu. Oh ini kalau kayak gini gimana? Ya, betul sekali. Tapi kalau kayak gitu kan? Jadi gak sekedar asal pasang, 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 pasang. Kalau pasang-pasang gak ada fungsinya juga kan juga percuma gitu loh. Iya sih, bener sih. Kalau tanya abis itu sekalian konsultasi ke bengkel. Nah, untuk setiap milih bengkel lo punya gak? Maksudnya ya, gue bukan S-U-Zone ya, cuman kan kayak bengkel-bengkel tuh juga, kita kan gak tau kan bengkelnya bener atau enggak. Let's say gini deh, lo udah ngecek harganya nih. Ya misalnya kayak tadi intercooler ya, lo udah ngecek harganya let's say 10 juta misalnya. Oke, gue jual sama harga 10 juta. Tapi ternyata barang yang gue pasangin itu bukan barang yang original, atau bukan barang asli yang memang lo tanya-tanya ke toko lain. Nah, itu lo punya saran gak? Untuk nyari bengkel tuh seperti apa? Nyarilah toko yang rekomen. Simpel. Dan yang banyak disarankan sama pemain-pemain mobil itu. Itu aja. Oke, gue paham, gue paham. Let's say kalau misalnya lo mau... Jadi jangan sembarang belanja di toko yang misalkan jual toko otomotif, sembarang belanja jangan seperti itu. Jadi lebih baik tanya-tanya aja. Toko mana yang lebih rekomen gitu. Toko mana, toko mana. Kalau udah banyak orang yang bilang toko A, yaudah lo baru datang ke sana. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kan mobil lo udah kenceng nih. Mobil lo udah kenceng, terus udah bagus. Dan ini masih lo pake untuk daily. Masih banget, tiap hari dibuat ke pabrik. Oke. Dan masih aman mobilnya. Masih aman banget. Ini kan kayak tadi kita lihat kan, bagian engine bay lo kan udah warna-warni kan. Udah turbonya juga udah sampe ditutupin sama... Apa tadi itu namanya itu? Penutup turbo gitu kan. Kayak selimut turbo gitu lah. Iya, selimut turbo. Selimut turbo itu lah. Terus selang-selangnya udah ganti flagnya yang biru segala macem. Apa? Lo gak takut? Sorry ya, maksudnya lo gak takut mobil lo jebol gitu? Rusak mesinnya? Kadang ada takut sih. Cuman kalau orang-orang bilang sih, kalau Innova biasanya ya, mentok-mentok kalau jebol itu cuma turbonya gak sampe ke mesin. Oh, pengalaman dari yang udah-udahlah ya? Iya, dari temen-temen juga banyaknya seperti itu. Yang rusak paling parah cuma turbonya aja. Gak mungkin sampe kena internalnya, gak mungkin. Oh, mungkin ini salah satu alasan orang-orang anak-anak muda ya? Anak-anak muda itu sekarang lagi gemar banget sama mobil-mobil diesel. Terutama Innova, Fortuner gitu kan. Apa mungkin itu salah satunya? Ya, emang itu. Jadi biasanya kalau yang jebol, jebol cuma turbonya aja. Gak sampe ke internal. Berarti bener-bener kita tinggal ganti turbonya to? Iya. Ya, mungkin ada komponen-komponen dari turbonya juga kali ya. Betul, betul. Kayak wastegate gitu. Cuma kalau sampe kayak stang piston rusak atau apa, enggak. Enggak bakal sampai seperti itu. Enggak pernah ada kejadian juga seperti itu Innova di turbo sampe kena stang pistonnya enggak ada. Oke, gue jadi dapet ilmu baru nih. Gue juga dari mana tuh suka bertanya-tanya. Kalau dulu kan anak-anak muda itu kan demennya kan kayak, ya let's say kayak Honda Jazz, Civic gitu kan. Terus, apalagi pokoknya mobil-mobil yang compact lah gitu kan. Yang mereka juga bisa pakai daily, tapi mobilnya juga kenceng gitu kan. Kayak zaman dulu kan heboh tuh Jazz dipakain turbo. Iya kan, Civic turbonya di upgrade, apa segala macem. Terus, apa ya kalau Toyota ya, kalau kegemaran anak-anak gitu ya. Yaris. Yaris ya, Yaris. Yaris tuh masih masuk kelas ya, Yaris, Mazda gitu kan. Kok sekarang tiba-tiba berubah ke diesel gitu. Alasannya gini satu, karena mobil diesel itu enggak perlu sampe mengganti-ganti internal itu bisa tebus sampe time segitu. Maksudnya enggak perlu ganti internal stock engine-nya? Iya. Cukup-cukup ganti turbo, ganti nozzle, itu bisa sampe menyentuh time 9 bisa. Sedangkan kalau mobil-mobil bensin kan harus sampe porting. Ganti stocker itu ganti stocker baru bisa sampe time segitu. Minimal ganti pistol lah. Kalau mobil diesel enggak perlu. Oke. Nah, setelah lo ganti-ganti gitu, BBM-nya jadi lebih boros enggak sih? Irit. Irit. Irit asal kakinya sekolah. Ini teman yang paling gue suka dari wawancara kali ini. Irit asalkan kakinya sekolah. Kalau kakinya enggak sekolah sama aja. Iya, bener-bener gue setuju sih. Semua mobil, mobil apapun. Brio gue, bencana 1 banding 11. Iya, lumayan. Standarnya 1.17 atau 1.15. Iya, lumayan. Mungkin itu. Lumayan enggak sekolah kakinya. Lumayan enggak sekolah kakinya. Nah. Ini luar kota bisa jadi 1.17. Luar kota satu berapa? 1 banding 17. 1.17. 1.18 bisa. Luar kota. Di installnya lo pakai apa? Dex. Oh, Dex Light. Enggak, bukan. Dex. Pertamina Dex. Oh, di atas lagi? Ya, yang dek gitu. Ini bagus nih. Enggak pakai bensin subsidi. Nah, ini bagus nih ya. Jadi lu jangan gaya-gayaan lu, modif mobil lu, gede-gede gini, bensinnya. Subsidi. Subsidi. Subsidi kan cuma buat yang masyarakat yang maksudnya yang lebih membutuhkan. Wih, gila. Gue jadi ngefans nih sama dia. Polang pikirnya bagus. Walaupun memang kita ngecek dompet lebih dalam ya. Ya, maksudnya gini loh, kamu bangun mobil, habis ratusan juta bisa, kenapa kamu bensinnya harus beli yang harga kayak gitu, gitu loh, ya kan? Iya, iya, iya. Tapi ada juga yang bilang, loh, kalau gue pakai solar aja bisa, kenapa gue harus pakai Pertamina Dex? Nah, itu pikiran orang berbeda-beda itu ya. Kalau aku sih, kalau aku sih, mobil-mobil segini bisa, ya beli bensin mahal kayak harga segitu ya harusnya bisa lah. Ya, iya, iya. Bener-bener. Bener, gue setuju. Nah, itu mungkin juga salah satu nih, pengingat pesan buat teman-teman juga nih. Kalian modif mobil, bisa puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Ya, kalau bisa, gunakan BBM yang memang yang non-subsidi gitu kan. Karena BBM bersubsidi itu memang diperuntukkan untuk yang lebih membutuhkan. Betul. Gila. Keren pemikirannya. Jadi gimana? 200 juta dijual nggak? Waduh! Jangan dulu. Nggak, nggak. Bercanda gue. Oke, lo masih ada ini nggak? Untuk mobil sendiri kan tadi juga udah ada audio nih, gue lihat. Ada. Audio, audio-nya sendiri lo pasang pake apa sih? Maple tag. Triwinya full maple tag. Maple tag? Iya. Abis berapa tuh untuk audionya? Audio kemarin abis 27 juta. 27 juta. 27 juta. Segitu kan lumayan juga ya? Oke lah. Kalau aku audio cuma pokoknya sekedar untuk dideger enak aja gitu aja. Yang terlalu signifikan harus detail gimana, aku nggak seperti itu. Wah, kok gitu sih? Kan mobilnya viral. Harusnya pake audionya juga yang nangal dong. Aku kan fokusnya soalnya ke mesin. Wih, bener. Nah, ini juga penting. Jadi kalau mau modif mobil, jangan terpatok pada orang ngomong apa, orang ngomong apa, orang ngomong apa. Lu maunya apa? Ya, apa ya kalau bilang ya, kayak stripnya kita aja gitu loh. Iya, lu senangnya apa? Kalau emang lu senang mau main di mesin ya? Mesin, iya. Lu mau dengan fitur kecanggihan di dalam interior mobil ya, lu ganti itunya aja. Betul, main multimedia. Multimedia, betul, betul. Oke, apa lagi nih yang bisa aku tanya nih? Apa lagi yang kira-kira abis ini bakal lu upgrade di mobil lu? Mungkin ke depannya deket-deket ini bakal ganti turbo lagi. Ganti turbo? Ganti turbo lagi. Kenapa jebol? Nggak. Mau ganti aja yang tipenya di atasnya ini. Oh, pengen tau lah ya, di upgrade lagi. Ya, betul. Betul sekali. Gira ya. Nggak sayang? Nggak sih. Penasaran. Penasaran? Penasaran sama turbonya. Tapi, maksudnya gini ya, lu kan ngeluarin duitnya juga lumayan gede ya. Untuk mobil sekelas Innova Venturer, udah cukup lumayan gede ya. Bener-bener lu nggak ada rasa penyesalan kayak, Aduh, mobil gue mesin aja 150 juta. Kalau nggak gue ganti mesin, jadi apa tuh duit gitu misalnya. Karena aku modif, itu udah hobi dari tahun 2013 dan aku anggap hobi itu nggak ada penyesalan. Jadi, aku meskipun uang, luar uang berapapun itu modif, aku nggak pernah ada rasa nyesal. Karena hobi banget. Pernah gagal nggak tapi? Nggak. Gagal modif gitu pernah? Nggak pernah. Kok bisa sih nggak pernah? Nggak pernah gagal. Karena ya, seneng banget sama modifikasi dunia, modifikasi mobil itu. Iya, maksudnya lu nggak pernah gagal. Misalnya kayak contoh lu bangun mobil apa, terus ternyata gagal gitu loh. Nggak sesuai dengan ekspetasi lu. Nggak sih, belum pernah. Belum pernah. Wah keren ya. Berarti lu milih bengkel selama ini yang terlalu tepat ya? Ya, masih pas lah. Oke. Lu boleh bocorin nggak bengkel mesin lu di mana? Kalau bengkel mesin, aku di Koroni. Namanya bengkelnya... Surabaya? Surabaya Roni How 507. HO? Roni How 507. Oh, iya, iya, gue tau Roni Surabaya. Di situ? Di situ. Wah, tuh. Tadi udah dikasih bocoran buat temen-temen, apalagi yang punya Venturer. Yang mau di upgrade juga bagian mesinnya, kalian bisa langsung datang aja ke tempatnya. Kesana ya? Kalau kayak bagian piping, kenal pot, itu di airspeed. Airspeed ini? Airspeed Rode Jaya. Di mana itu? Di Malang sini. Oh, di Malang ada? Di Malang sini ada. Kalau piping sama exhaust ya? Piping exhaust di Rode Jaya, airspeed. Oke, selebihnya untuk bangun ganti, ininya ganti intercooler, waistband, segala macem. Nah, itu Koroni. Ini pake piggyback juga berarti? Pake Ultraboost. Ultraboost? Ultraboost. Ultraboost? Ultraboost namanya. Karena non-IR, kalau non-IR, dia bisa pake Mon-Mac. Ini karena IR gak bisa Mon-Mac. Oh, i see. Jadi pakenya Ultraboost namanya. Oke, berarti bisa dong gue tunggu mobil ini untuk ikutan kejuaraan National Drag Race di Jakarta? Bisa. Ada gak? Nanti ke depannya bakal mungkin ada pengen turun ke Jakarta. Ada rencana? Ada rencana. Cuman deket-deket ini mau ambil piala-piala dulu di Jawa Timur aja dulu. Oh, masih mau ambil yang di Kejurda lah ya? Banyak sih yang ngajak mau disuruh main ke Sentul. Cuman nanti aja dulu. Turun di Jawa Timur aja dulu. Kita tunjukkan dulu kekuatan Jawa Timur. Betul. Baru masuk ke National. Betul. Oke deh. Bromon, sekali lagi thank you so much sudah izin dengan gue. Untuk review mobilnya. Cukup menginspirasi. Jujur gue juga termasuk salah satu orang yang lagi ngincer pengen main diesel. Cuman masih belum tau mau apa. Dan ngeliat mobil ini agak ngilir juga sih. Gue pikir tadinya untuk bagian engine tuh abisnya hampir 300-400 juta. Gak sampe. Gak sampe ya? Gak sampe. Nah itu berarti apa yang gue selama ini tanamkan itu selalu benar. Jadi gini boy, kalau misalnya lo mau modif mobil, lo harus tau dulu selain tempatnya rekomendasi, lo juga harus tau owner dari tempatnya itu siapa. Karena kalau misalnya ada kesalahan atau ada human error segala macem, dia pasti akan bertanggung jawab. Betul. Bener gak? Iya. Kalau lo dibengkel-bengkel sembarangan, yaudah mereka pasti, aduh. Gak tau. Selesai trouble, ya angkat tangan. Iya, selesai trouble, ganti nomor dia. Ganti nomor. Kalau ini tiap ada trouble, pasti dia tuning, 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 tuning terus ini. Jadi bakal, setiap mau event pun dia, roti ini ke Rokoroni, tuning lagi, tuning lagi. Jadi fine tuning berkala terus. Oh, oke. Nah itu makanya. Jadi harus cari tempat yang benar-benar lo tau siapa yang punya tempatnya, bagaimana after self-service-nya seperti apa, supaya lo juga ngebuang duit. Walaupun kasarnya nih, entah itu sejuta, sepuluh juta, lima puluh juta, seratus juta, ya itu ada hasilnya gitu loh. Bukan cuman yang sia-sia. Cuman sekali. Oke, eh, by the way, Instagram lo bro? RaimonPPS. Nah, disini ada Instagram-nya dia, kalau kalian mau tanya-tanya juga tentang modif-modif ininya, lebih detailnya seperti apa, lebih lengkapnya, kalian bisa langsung DM aja ke Bromonnya, oke? Bro, sekali lagi, thank you banget. Segitu dulu video kita kali ini, gue Aldirah sendur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.